Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi di channel batam update sebelum kita mulai jangan lupa di like comment dan subscribe ya channel ini profil kota banjarmasin kota banjarmasin adalah kota terbesar di provinsi Kalimantan Selatan kota ini pernah menjadi ibu kota provinsi Kalimantan pada tahun 1945 sampai 1956 dan provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 1956 sampai tahun 2002 nah saat ini ibu kota provinsi Kalimantan Selatan pindah ke kota banjarbaru kota banjarmasin yang dijuluki kota seribu sungai ini wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil atau delta nah pulau-pulau ini dipisahkan oleh sungai-sungai nah diantara pulau-pulau itu adalah pulau takas pulau kelayan pulau rantauan keliling pulau insan pulau kembang pulau bromo dan lain-lain kota banjarmasin tepat terletak di tepian timur sungai barito dan dibela oleh sungai martapura yang berhulu di pegunungan meratus kota banjarmasin dipengaruhi oleh pasang turut air laut jawa sehingga berpengaruh kepada drenase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasana transportasi air pariwisata perikanan dan perdagangan selain sungai martapura dan sungai barito sungai anjir mula warman dan sungai kuin juga melewati kota banjarmasin nah guys kota banjarmasin sendiri berbatasan dengan kabupaten banjar di sisi timur dan selatan serta kabupaten barito kuala di sisi utara dan barat luas kota banjarmasin adalah 98,46 km persegi yang terbagi atas lima kecamatan dan 54 puluhan nah jumlah penduduk kota banjarmasin sendiri adalah 662.320 jiwa menurut data BPS tahun 2021 dengan kepadatan penduduk kota mencapai 6.727 penduduk per kilometer persegi nah guys mayoritas penduduk kota banjarmasin berasal dari suku banjar penduduk asli yang mendiami banjarmasin adalah orang banjar kuala yang memiliki budaya sungai dengan interapi masyarakat yang sangat kuat terhadap sungai baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi hal ini dapat dilihat dari adanya pasar terapung yang menjadi salah satu objek wisata andalan kota banjarmasin nah suku lain yang cukup mudah ditemui di banjarmasin yaitu suku Dayak, Bugis, Jawa, Madura, Tinghoa dan lain-lain di bidang pendidikan kota banjarmasin memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai di berbagai tingkat pendidikan nah di tingkat pendidikan tinggi kota banjarmasin memiliki berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta antara lain Universitas Islam Negeri Antasari, Universitas Ahmad Yani, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Bajari Universitas Lambung Mangkurat, Politeknik Negeri Banjarmasin, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami Banjarmasin dan lain-lain di bidang kesehatan kota banjarmasin terdapat berbagai rumah sakit diantaranya rumah sakit umum daerah Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, rumah sakit umum daerah Ulin Banjarmasin rumah sakit Bedah Banjarmasin, rumah sakit Bayangkara Banjarmasin, rumah sakit Dr. R. Suharsono, rumah sakit Suwaka Insan dan lain-lain nah kota banjarmasin juga memiliki berbagai objek wisata diantaranya Festival Budaya Pasar Terapung, Mesir Sultan Suriansyah terletak di tepi Sungai Kuin, Komplek Makam Sultan Suriansyah, Komplek Makam Pangeran Antasari, Museum Wasaka, Pasar Terapung Muara Kuin di Muara Sungai Kuin, Menara Pandang, Taman Siring Sungai Martapura dan lain-lain nah untuk mendukung kegiatan pariwisata di kota banjarmasin juga terdapat banyak hotel-hotel yang dapat dipilih saat berkunjung ke kota ini seperti Swiss Bell Hotel Borneo, Mekir Hotel, Pave Hotel Ahmad Yani, Tripark Hotel Banjarmasin dan lain-lain dan juga terdapat pusat perbelanjaan yang dapat dikunjungi seperti Duta Mall Banjarmasin, Transmart, Plaza Mitra dan lain-lain nah guys, bagi kamu yang ingin ke kota banjarmasin kota ini dapat dijangkau melalui Bandara Samsudin Nur yang melayani penerbangan ke kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar dan lain-lain nah guys, sekian sekilas profil tentang kota banjarmasin admin mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan nama tempat, bahasa daerah dan lain-lain semoga ini bermanfaat bagi khasana pengetahuan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa